Ada Katolik, ada Karismatik, ada HKBP, ada Advent. Saya saat, namun setiap orang pasti memiliki panggilannya masing-masing dalam pelayanan. Selamat datang di podcast HKBP Setia Mekar dengan tema The Calling. Melayani bukan untuk dilayani, pentingnya sebuah pelayanan bagi setiap orang, namun setiap orang pasti memiliki panggilannya masing-masing dalam pelayanan. Podcast kita kali ini akan membahas topik yang sangat penting yaitu bagaimana sebenarnya eksistensi guru agama Kristen dalam dunia pendidikan. Karena kita tahu bahwa dalam pengkotbah mengatakan, bahwasannya janganlah engkau menjadi seorang guru, karena menjadi seorang guru akan dihukum jauh lebih berat daripada yang lainnya. Kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang mengikuti panggilan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Untuk membahas topik kita kali ini, kita akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dan memiliki kealian dalam bidang ini yaitu Inang Sintua Dokteranda Tiur Elida Malau Emin. Shalom Inang, selamat sore. Selamat sore kakak. Apa kabar hari ini Inang? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Wah, mantap. Kenang, mungkin Inang bisa ceritakan sedikit background Inang, baik pelayanan di dalam gereja maupun di luar gereja. Saya itu, nama lengkapnya Tiur Lasma Eda Malau. Suami saya, Torang M. Sianipar. Saya majelis di HKBP Setia Mekar, wilayah Betania, wilayah 6 Betania. Ya, saya adalah seorang guru. Saya mengajar pernah di swasta dan bersamaan dengan di SMA Negeri. Saya memiliki satu putra dan satu putri, mereka sudah berumah tangga. Berarti kita sama-sama guru ya, Nang? Baik, terima kasih Inang telah menceritakan background Inang. Saya mau tanya nih, Nang. Bagaimana proses Inang di awal menjadi seorang guru agama Kristen? Aduh, pertanyaannya menarik sekali ya. Sebenarnya saya nggak berkeinginan jadi guru di awal ya, karena background pendidikan saya itu sebenarnya dari ekonomi. Tapi saya, ya jadi sebenarnya saya senang lihat adik saya yang di bawah saya itu adalah dari ikib. Jadi memang jadi guru, kan gitu. Saya lihat dia banyak waktu untuk melakukan banyak hal ya, kalau dia mau gitu. Nah, ini adalah awal pertama saya iri, karena saya ingin melakukan kegiatan seperti ikut kor, ikut kegiatan-kegiatan di gereja, gitu ya. Ikut libur banyak gitu, beda dengan seperti yang waktu itu saya kerja di perusahaan asing. Jadi sangat terbatas. Nah, itu awalnya saya jadi ambil kuliah di akta 4 di UNJ. Jadi dari sana saya mengajarlah ya, lalu saya mencari tempat mengajar doang, ya kan. Saya, ya itu tadi yang sekolah negeri bersamaan dengan sekolah swasta beragama gitu. Nah, saya pikir kalau di swasta beragama ini, jujur aja saya merasa ini kok kayak udah pinter-pinter banget gitu ya. Udah sempurna gitu ya. Udah sempurna gitu, fasilitasnya. Bahkan saya menurut saya, saya belajar dari mereka gitu. Karena saya di dua tempat yang menurut saya antara bumi dan langit gitu. Nah, pas ada tawaran waktu itu saya mau jadi guru tetap di situ, saya kayaknya nggak cocok saya di sini. Apa yang mau saya kerjain di sini gitu. Dan akhirnya saya tolak waktu itu, tapi saya tetap masih mengajar statusnya biasa. Dan beberapa, dua tahun kemudian kan saya keterima jadi guru bantu gitu ya. Guru bantu itu berarti awal dari untuk PNS. Nah, di sana lah saya oleh pimpinan yang baru di swasta itu menawarkan. Dan sebenarnya kalau udah guru seperti itu, itu nanti akan jadi pegawai negeri dan kita menganjurkan untuk memilih satu saja katanya. Nah, dan saya pikir seperti panggilan saya, keinginan saya ya. Pertama, saya memang tempatnya di negeri gitu. Karena saya pikir saya bisa berbuat banyak gitu. Yang herannya saya kok diberangkatkan gitu ya, sampai ada teman saya cemburu gitu, cemburu. Kok Bu, kalau di situ saya dipanggil Bu Ida ya, sana Mandengkap, bukan Tiro Meda. Kok Bu Ida sampai di Nasi Kuningin sih berangkatnya gitu. Saya juga heran kenapa gitu ya. Saya belum mengahlah waktu itu. Nah, tapi saya selalu berpikir kalau Tuhan mau-mau kayak kita, mau diutus kemana, pasti akan Tuhan sediakan tempat-tempat itu, fasilitasi kita. Jadi, saat saya keluar dari situ, status kita jadi PNS, saya ingin pindah lebih dekat dengan rumah. Dan itu saya diterima di yang dekat dengan rumah gitu. Nah, di situ saya melihat loh, di sini banyak banget orang Kristen-nya. Kenapa saya nggak ngajar juga di sini pelajaran agama. Tapi kan tidak semudah itu kalau di sekolah negeri ya. Ada prosedurnya ya, Nang. Ada prosedurnya. SK saya dari pemerintah kan ngajar ekonomi. Jadi saya harus ngajar ekonomi. Tapi batin saya ya mengatakan ini saya harus melakukan sesuatu gitu loh. Semangat itu ada. Walaupun sebenarnya ada banyak hal yang tidak welcome gitu ya. Tapi saya percaya itu pastilah karena ketidaktahuan mereka tentang apa yang kita tahu gitu ya. Sebagai guru agama Kristen gitu. Jadi saya sebenarnya belum jadi guru. Tapi saya udah bikin belajar saat Jumat itu saya ngajar kelas 10, 11, dan 12. Tapi kebayang Kak, satu jam dipakai untuk tiga level gitu ya. Jadi rasanya anak juga capek gitu. Saya lulus sertifikasi kan. Ya memang rejeki Ibu soalnya juga sebenarnya. Cepat-cepat dapat rejeki. Terus saya lulus ada sertifikasi saya. Terus ada pembinaan dari dinas. Ya itu tadi. Nanti jangan dipakai untuk jalan-jalan Ibu ya. Pokoknya digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM Bapak Ibu gitu. Nah. Nggak tahu saya juga ya berkeinginan aja saya. Nanti saya ingin mengajar agama gitu. Dan saya terus ke STT Jakarta gitu. Nah itu hari terakhir untuk pendaftaran jurusan S2M Bapak Ibu. Test dan saya diterima gitu lah. Setelah saya SK-nya ada. Tapi tetap saya ngajar ya. Tapi masih belum dikasih hari khusus gitu. Masih satu jam hari Jumat itu. Ya memang berat buat anak ya. Jadi saya tunjukkan saat proses kuliah pun saya tunjukkan semester ini berapa kredit, IP-nya berapa. Saya terus berikan ke TU, saya terus laporan ke dinas gitu. Kalau saya benar-benar mengambil tentang apa ini. Saya bisa menjadi pengajar agama Kristen gitu. Ya puji Tuhan. Setelah itu SK saya sudah dicantumkan. Saya juga sebagai guru agama Kristen. Dan prosesnya sebenarnya di situ. Jadi proses Inang ini panjang sekali nih. Dari mulai Inang di awal, lalu ada jalan, sampai Inang akhirnya menetap di suatu tempat ya. Akhirnya Inang kemudian mengajar agama Kristen dan juga ekonomi ya. Jadi sertifikasi Inang itu ekonomi atau agama Inang? Kalau sertifikasi kan saya dari ekonomi. Kan harus linier. Berarti di ekonomi ya. Guru bersertifikat ekonomi, tapi saya punya ijasa teologi. Jadi itu yang saya tunjukkan bahwa saya bisa mengajar agama gitu loh. Jadi enggak ada alasan lagi guru ekonomi kenapa mengajar agama gitu. Enggak ada lagi seperti itu, walaupun yang harus kita pikul. Ya banyak yang harus kita pikul dari proses penuh kerikil ini ya Inang ya. Jadi sertifikasi itu memang wajib dimiliki oleh seorang guru ya Inang. Kebetulan saya juga sudah sertifikasi juga di bidang saya, yaitu Bahasa Indonesia. Dan proses sertifikasi ini adalah seperti kita pilot, masinis, dan juga nakoda. Tidak sembarang orang yang bisa mengajar pelajaran ekonomi yang Inang bidangi. Jadi tidak sembarang orang yang mengajar Bahasa Indonesia yang saya bidangi. Jadi itulah pentingnya sertifikat itu bagi guru gitu. Lantas guru kan merupakan sebuah panggilan yang tentunya akan menghadapi banyak problem Inang dalam prosesnya Inang ya. Lalu apakah Inang pernah merasa sedikit atau menyesal menjadi seorang guru agama Kristen? Nah menurut saya enggak pernah ya. Justru menurut saya, saya akhirnya dibikin SK mengajar. Itu suatu kehormatan. Karena jujur ya waktu saya di sekolahku itu, di negeri itu, ada beberapa tugas yang harus saya lakukan. Tapi saya menolak untuk tugas-tugas yang mungkin, namanya kita kerja pasti ada ingin dapat tugas tambahan. Tugas tambahan, duit tambahannya gitu ya. Saya menolak itu supaya saya bisa tetap mengajar agama gitu. Jadi kehormatan menurut saya kalau saya bisa jadi guru agama di situ. Jadi sangat senang lah tidak ada yang merasa menyesal sama sekali. Meskipun jadinya Jam Inang bertambah sebetulnya dengan mengajar agama lagi ya Nang ya. Capek banget ya. Belum lagi tugas tambahan dan lain sebagainya. Tapi Inang tetap mau membantu ya Nang ya untuk memberikan inspirasi banyak kepada siswa yang khususnya beragama Kristen ya Nang. Oke Nang, dalam hal mengajar agama Kristen tentunya ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya saya sebagai guru Bahasa Indonesia, Nang, di secondary level itu ada banyak sekali masalah khusus. Seperti siswa misalnya sulit mempelajari Bahasa Indonesia karena bahasa yang dia pahami dan dia sering lakukan itu adalah bahasa Inggris. Karena di sini kita mau tahu, Nang, bahwa perlukah Inang mengubah metode mengajar atau media yang Inang ajar selama Inang mengajarkan agama Kristen yang tentunya akan berbeda dari pelajaran lain, Nang. Menarik sekali ya. Jadi mengajar agama itu justru saya terhibur, tidak ada kesulitan. Apalagi sekarang-sekarang ini kan ada media yang bisa kita pakai gitu ya. Dan siswa saya kan SMA. Jadi sangat mudah bagi saya untuk bekerja sama dengan mereka. Bahkan kadang mereka yang saya tanya gitu loh. Nah dengan mereka berkeinginan seperti ini saya bisa menyesuaikan apatiu-nya, apatik-nya gitu loh ya. Jadi gak ada ya saya merasa sulit. Kebetulan memang saya senang dengan anak-anak seusia mereka ya. Saya orangnya ceria, ingin sesuatu yang baru. Karena jujur saya banyak yang baru yang saya tahu dari anak-anak SMA itu. Bayangin Kak, saya kan kelas 10, 11, 12, jadi pikiran-pikiran culun mereka, sampai mimpi-mimpi mereka, sampai mereka jatuh cinta, sampai mereka ditolak. Kadang-kadang mereka bisa cerita. Karena merasa saya guru agamanya ingin didoakan gitu. Jadi menarik sekali. Gak ada yang saya merasa sulit dalam proses. Sama sekali Tina, tidak ada. Karena memang itulah yang kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka. Memang penting ya Nang ya. Bagaimana kita memberikan pendapat atau meminta pendapat dari siswa. Yang gak harus pendapat yang mungkin pendapat bisa metode, bisa media. Kadang kita harus lebih banyak belajar dari siswa. Kadang seperti itu. Karena udah bukan guru lagi yang jadi center ya Nang ya. Tapi student center. Baik, pernah ada atau tidak Nang selama Nang mengajar sebagai guru itu input, mungkin ada kritikan, atau masukan dari siswa yang membuat Nang itu langsung berubah dengan cara mengajarnya Nang. Jadi kalau masukan pasti ya, kalau kritik mereka agak sungkan mengkritik mungkin ya. Tapi ngambek ada. Kadang mereka jadi pingin kabur gitu ya. Pernah itu saya beberapa kali menemukan siswa yang ingin pulang gitu karena apa. Mungkin dia kecewa gitu ya. Bukan kecewa sama saya tapi mau mengutarakan dia belum terlalu bebas gitu ya. Jadi mereka ya harus kita nauin mereka gitu loh. Kita nauin mereka, kritikan mereka, belum nyampe kita. Ya kan kalau guru kan ada pedagogik psikologinya kan. Ya betul. Jadi ilmu itu kita udah kantongin gitu loh. Apalagi saya kan udah tua gitu ya. Tahun mengajar ya Nang. Selain dengan mereka, kita lingkungan-lingkungan kita itu banyak yang di rumah, anak-anak ponakan. Jadi sudah sangat gaul dengan mereka. Ada hal-hal sedikit yang mereka kita khawatirkan. Misalnya kita lihat perilakunya begini, udah langsung otomatis kita minta bercerita. Dan anak-anak itu jarang yang sulit bercerita sih sama saya. Bahkan ya seperti tadi, mereka tidak mengkritik tapi apa ya. Ekspresif gitu Nang. Iya. Dengan perilakunya mungkin, dengan tindakannya gitu ya Nang ya. Ya itu tadi. Mereka kita rangkul. Kita tahu apa sih permasalah mereka. Karena dari tahun ke tahun, biasanya kan kelas sebelas itu yang lebih banyak masalahnya. Iya. Kelas di tengah-tengah. Kelas sebelas, jadi yang anak-anak seperti itu udah langsung kita berhubungan dengan BK. BK, wali kelas. Jadi kita udah, karena kebetulan mudah ya dilacak gitu. Karena dengan sekarang, sebentar kita mau tahu dari wali kelasnya, sebentar kita mau tahu dari guru BK-nya, langsung dapat deh masalah anak-anak kita. Jadi, poinnya itu ya Nang ya, berarti itulah pentingnya guru agama Kristen di sekolah itu bukan hanya mengajarkan teori secara firman Tuhan ya Nang. Tapi menjadi wadah dan juga konselor bagi siswa ya Nang ya. Oke Nang, saat ini setelah bertonton Inang mengajar kurang lebih 20 tahun, apakah Inang benar-benar meyakini bahwa panggilan saya adalah menjadi seorang guru? Lalu bagaimana sih Inang mengikuti panggilan tersebut? Karena kan kita tahu dalam pengkotba itu menjadi seorang guru itu tidak mudah ya Nang. Gimana Inang mengikuti panggilan itu sampai kira Inang yakin bahwa panggilan saya adalah jadi seorang guru? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pertama saya tertarik dengan adik saya yang bisa melakukan banyak hal karena dia juga sintua ya. Saya pikir enak dia ya banyak melakukan kegiatan ini. Jadi mengalir aja ya, gereja kan sudah punya banyak program, sekolah sudah punya banyak program. Jadi kita melakukannya di situ, kita muridkan dalam tanda petik ya di mana kita sekarang berada. Ya misalnya saat kita lagi ada di Gunung Pancar gitu ya, LDKS, latihan dasar kepemimpinan gitu ya. Sebenarnya kalau ada beberapa teman itu merasa, ah gak enak di sini apa di sini gitu. Kalau saya justru di situ saya dapat informal dengan anak-anak itu. Bisa saya beritahu hal-hal yang menarik dari orang Kristen karena panutannya Yesus gitu loh. Walaupun saya tidak harus menyebutkan Yesus. Ya karena nanti kalau kita menyebutkan itu kan seolah-olah kita takutnya gak pas lah buat mereka kan. Tapi kita tunjukkan gitu loh. Kita tunjukkan, kita ingin melakukan tugas kita, tugas panggilan kita. Tugas panggilan kita jadi guru. Sebenarnya jadi guru bukan berarti harus mengajar seperti di depan kelas. Ya seperti itu, kalau saya mengalirnya seperti itu. Kebetulan saya kan jadi sin tua itu sudah 20 tahun lebih ya. Ayat ke saya itu supaya, lupa saya ditulis di mana tapi perintahnya katakan firman baik atau tidak baik waktunya. Jadi saya selalu mencoba mengatakan Tuhan apa yang harus bisa saya lakukan di sini. Baik dalam kumpulan ibu-ibu misalnya. Saya selalu seperti itu, ada kumpulan apa gitu. Tapi saya selalu membungkusnya. Jangan membuat orang jadi alergi seperti itu. Jadi lakukan apa yang menjadi panggilanmu. Kamu di bidang apa nih sekarang? Di bidang pendidikan, di bidang marketing, di bidang apa saja. Lakukan sesuai dengan perintah yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Jadikan semua bangsa muridku. Percaya, jangan takut. Aku menyertai kamu sampai akhir jam. Kan seperti itu? Ya Nang, setuju Nang. Nah Nang, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau di sekolah itu kan ada banyak sekali Nang, siswa Kristen ya Nang tentunya. Di situ ada berbagai macam siswa berasal dari bergerja yang berbeda, kemudian dogma yang berbeda. Bagaimana Ina memfasilitasi mereka untuk bersama-sama mempelajari agama Kristen untuk satu tujuan yang sama? Nah, pertama kan saya guru agama ya di situ. Sekarang ceritanya saya jadi guru agama. Di sekolah itu kan siswanya berbagai denominasi. Kristen sendiri kan banyak denominasi. Ada Katolik, ada Karismatik, ada HKBP, ada Advent. Saya saat pertama itu sudah langsung ada pembekalan kepada mereka. Saya bilang di sini adalah sekolah kita. Kita punya cara beribadah. Jadi saya punya cara beribadah khusus untuk sekolah kami. Supaya tidak ada yang mengatakan. Karena ada pernah mengatakan gini, gereja aku enggak ada loh begitu-begitu katanya. Jadi saya merasa ya anak kelas 10 mengatakan di gerejanya dia enggak seperti itu. Karena aku tahu gerejanya dia enggak seperti itu. Jadi saya bilang, ini cara kita. Jadi jangan kamu bawa cara di gerejamu. Cara kita, cara di sekolah ini. Berarti ada cara khusus ya? Cara khusus. Maksudnya saya bikin ibadah dengan, kayak HKBP punya metode, punya tata ibadah HKBP. Jadi di sekolahku itu, setiap kita mau belajar agama. Karena udah beda hari nih, kelas 10, 11, 12 udah beda hari. Bukan kayak dulu lagi, setelah ada SKBP, kelas 10 hari Rabu, 11 hari berikut, Jumat kelas 12. Jadi setiap sebelum pelajarannya itu saya ambil 10 menit untuk beribadah. Dengan yang saya sudah susun tata ibadahnya tadi. Supaya mereka tidak merasa di gereja orang lain atau di ibadah orang lain. Ini loh tata ibadah kita. Dan anak-anak itu sering saya minta mereka main gitar. Karena ada keyboard juga di sekolah ya. Ada yang main gitar, ada yang main keyboard, ada yang gini-gini. Terus mereka juga sharing firman. Dalam 10 menit baru kita masuk ke materi pelajaran. Dan saya pakai itu kurikulum pemerintah. Saya pakai buku dari BPK Gunung Mulia. Jadi ada LKS-nya juga. Jadi nggak ada sulit-sulitnya. Tidak mereka juga merasa terpaksa. Tidak dibuat dalam satu kelompok ini. Jadi kok di HKBP? Nggak seperti itu. Kok ini? Ini SMA kita. Cara khusus ya, Nang. Oke, Nang. Yang terakhir nih, Nang. Apa sih pesan Inang untuk kami, kaum muda, dalam mengikuti panggilan iman kita masing-masing, Nang? Apa? Apa pesan Inang kepada kami, kaum muda, dalam mengikuti panggilan iman kita masing-masing? Pesan khususnya ya sama dengan pesan Tuhan kita. Setiap kita kan sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu. Jangan takut. Sekarang kan ada banyak anak ikut-ikutan ya. Ada yang misalnya dengan gaya yang berbeda merasa dia, dari gaya yang berbeda yang dia biasa lakukan merasa dia ketinggalan. Ada yang seperti itu. Nah, saya katakan itu pemikiran yang tidak update ya. Karena ternyata original itu perlu gitu loh. HKBP aja mencari sekarang ini apa-apa yang original di haba tahun. Walaupun HKBP tidak murni Batak ya. Tapi namanya Huria Christian Batak Protestan kan itu sebenarnya akarnya kan dari budaya Batak dibangun di sana. Jadi be yourself lah ya. Lakukan apa yang menjadi panggilanmu. Jadi anak Tuhan, anak terang. Dimanapun jangan takut. Jangan takut. Atas apa yang menjadi tanggung jawabmu lakukan. Dekat dengan Tuhan. Ada satu yang mau saya katakan. Indikasi buat saya kalau anak-anak itu benar bertumbuh dalam iman Kristiani. Dia kalau mau beribadah dengan keluarganya. Dia mau dekat dengan keluarganya. Kalau menurut saya itu dia bertumbuh dengan benar. Karena pengalaman yang saya lihat beberapa waktu terakhir ini. Ada yang sangat rajin ya dalam kerohanian. Sampai enggak pernah beribadah dengan orang tuanya. Saya bingung. Sampai enggak pernah beribadah dengan orang tuanya. Enggak lama kemudian saya lihat dia agak-agak lari juga gitu. Jadi indikasi ini perlu kita waspadai supaya anak-anak muda kita, kita. Eh saya ini udah benar enggak ya. Jangan-jangan saya hanya beribadah dengan orang gitu ya. Merasa yang di rumah ini enggak penting. Karena sebenarnya akarnya semua itu ikat. Kita dari rumah. Kita bergaul akrab dengan keluarga kita, orang tua kita. Karena semua ada di sana. Orang tua itu diberi hikmah. Walaupun mereka katakan tidak se-update kita. Tapi Tuhan memberi sesuatu yang kita tidak dapat di luar sana. Karena memang kita dititip di orang tua kita. Itu loh yang saya sangat prihatin. Kalau lihat anak-anak muda sekarang. Yang kegaulan barangkali namanya ya. Aduh sayang. Jangan sempat sempat. Pergaulan bebas. Iya. Ya. Berbeda, bebas boleh. Tapi ingat. Bergaul dengan firman Tuhan. Itu juga tidak ada salahnya kita dengan keluarga kita dulu. Di keluarga kita. Kita boleh bergaul dengan teman sebaya, teman kerja. Enggak ada salahnya juga. Tapi ingat. Kembali ke rumah. Rumah tempatkan. Tempat kita diberangkatkan. Tempat kita didoakan. Tempat kita bisa mendapatkan berkat-berkat. Amin. Aduh. Terima kasih untuk Inang Sintua, Dr. Anda Tiur L. Ida Malau Emin. Yang telah memberikan inspirasi kita pada hari ini tentang bagaimana sebenarnya eksistensi guru agama Kristen di sekolah. Luar biasa kita sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran. Tentunya sebuah pelajaran itu tidak lepas dari sebuah keluarga yang utuh. Artinya pendidikan yang anak dapatkan di sekolah itu adalah eksternal. Bagaimana internal itu ada di dalam keluarga. Saya Karolin Borutapea. Terima kasih telah mengikuti segmen The Calling. Sampai jumpa. God bless di segmen selanjutnya. God bless you. 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 selamat menikmati